Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan Bunglon Studio pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan siang ini tadi barusan ada chat masuk ke WA saya ini dari Mbak Marta dari Mbak Marta Aulia kebetulan Mbak Marta ini domini serinya ada di depok sobat ya ini dia mempertanyakan bagaimana supaya video yang kita upload ke kanal youtube intinya bisa masuk ke beranda channel youtube orang lain sobat ya ini pertanyaannya cukup simpel sekali tadi barusan saya dapat chat kita buka dulu ini beliau ternyata terima kasih sekali ya buat Mbak Marta Mbak Marta Aulia ternyata sering mengikuti video saya ya sobat ya ini saya coba screen tadi sebetulnya ini cara yang dipertanyakan sama Mbak Marta ini sangat ini sekali sobat ya jawabannya sangat simpel sekali ya hanya mungkin Mbak Marta belum memahami ya ini pertanyaannya Assalamualaikum kakak izin bertanya saya sering mengikuti video-video yang kakak upload dimana caranya agar video yang upload itu bisa muncul di beranda youtube orang lain kakak mohon pencerahannya kakak mungkin paham terima kasih kemudian saya balas ya ini namanya Mbak Marta Aulia dari Depok sobat ya oke kita langsung akan coba bahas sobat ya langkah pertama langsung saja langkah pertama ini tentunya kita membuka beranda youtube kita mungkin Mbak Marta ini kurang ini ya kurang memahami ya karena yang jelas begini ya sobat ya mungkin buat teman-teman yang baru mulai di membuka konten youtube membuka konten youtube jangan setelah upload video selesai terus sobat langsung menunggu menunggu subscribe datang menunggu komentar datang bukan seperti itu sobat ya ini sering sekali saya sampaikan ke video-video saya sebelumnya ini kita harus rutin mengunjungi video-video punya orang lain sobat ini saya buka beranda youtube saya sobat ya sobat bisa memperhatikan disini sobat bisa memperhatikan ini channelnya Bang Adilio ini muncul di beranda saya sobat ya kenapa karena Bang Adilio ini Bang Andilio ini Bang Andilo ini sering mengunjungi video saya sobat coba kita buka lagi ke bawah kita turun ke bawah sobat ya ada siapa lagi disitu oke ini berikutnya ada lagi juga Mami Yuni Wijaya ini juga beliau sering mengunjung video saya terus Mbak Ocai Oficial kemudian ada lagi Jawara Channel kemudian ini Bang Tutorial ini juga ini juga beliau sering mengunjungi sekali video saya ya sobat ya kemudian Bang Cadre kemudian siapa lagi ini Suko Lancak Channel ya ini juga sering sekali mengunjungi video saya sobat ya nah jadi pada intinya gini buat Mbak Marta ya ataupun kawan-kawan ataupun sobat yang baru memulai membuat channel Youtube setelah kita upload video ya setelah kita upload video jangan lupa kita selalu berkunjung memberikan komentar-komentar yang bagus ke channel-channel kawan-kawan kita yang ada di Youtube sobat ya kita berikan komentar kita berikan like kita berikan subscribe jadi seperti itu terus ketika sudah mendapatkan satu buah kunjungan sobat juga jangan terus berhenti ya Mbak Marta ya atau buat teman-teman yang lain juga seperti itu karena semakin sering kita berkunjung ke channel orang lain semakin sering kita berkomentar ke video-video orang lain nanti secara otomatis video-video sobat walaupun view-nya itu masih sedikit sekali itu secara otomatis nanti video-video sobat yang di upload itu akan otomatis masuk ke beranda-beranda Youtube channel-channel orang lain tersebut sobat ya nah makanya itu inilah yang harus kita perhatikan kita jangan pernah berhenti berkunjung ke video-video kawan-kawan kita yang ada di Youtube-youtube ini sobat ya yang ada di Youtuber ini ini untuk memudahkan kita bagaimana kita dikenal oleh banyak orang kemudian dikunjungi oleh banyak channel trik sederhana sehanya seperti itu buat Mbak Marta ya kemudian buat sobat-sobat yang baru membuat channel Youtube juga triknya seperti itu jadi setelah sobat upload video ke channel Youtube jangan terus berhenti menunggu subscribe dan menunggu kunjungan orang lain tetapi diusahakan sobat langsung tuh cari di Youtube kira-kira mungkin yang masih pemula atau mungkin yang sobat anggap cocok dengan tutorial yang sedang sobat buat nah itu baru nanti secara otomatis Youtube kita atau video-video yang kita upload akan muncul di beranda-beranda Youtube orang lain sobat ya jadi seperti itu ya buat Mbak Marta terima kasih sekali ternyata selama ini masih selalu mengikuti video-video yang saya upload mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain yang baru memulai di dunia Youtube yang penting kita tujuannya adalah positif ya positif dan bermanfaat untuk orang lain tetap semangat buat Mbak Marta terima kasih mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati